Badan Sepak Bola Dunia atau FIFA resmi merilis sanksi untuk 5 tim sepak bola asal Indonesia. Persija Jakarta, Persiraja Banda Aceh, Persikap Kabupaten Bandung, Sada Sumut FC dan Persi Wawamena. Sanksi untuk Persi Wawamena sudah berlaku sejak Mei 2022 lalu. Persi Wawamena terakhir masih bermain di Sepak Bola Indonesia pada tahun 2017 lalu. Di tahun 2018 Persi Wawamena merger dengan tim asal Cirebon Bina Putra FC yang bermain di Liga 3. Untuk 4 tim lainnya sanksi mulai berlaku pada 26 Januari 2024. Sanksinya yakni dilarang melakukan aktivitas transfer pemain selama 3 periode. Artinya Persija, Persiraja, Sada Sumut dan Persikap tidak bisa mendatangkan pemain baru dalam 3 periode transfer. 3 periode transfer maksudnya awal musim 2024-2025, paruh musim 2024-2025 dan awal musim 2025-2026. FIFA tidak memberikan alasan yang jelas mengapa 5 tim asal Indonesia tersebut dijatuhi hukuman. Menurut laman Bola.net kemungkinan ada 4 alasan mengapa kemudian FIFA memberikan sanksi larangan transfer pada 5 tim asal Indonesia. 1. Kewajiban pembayaran yang jatuh tempo. 2. Pemutusan kontrak tanpa alasan yang sah. 3. Pemutusan kontrak secara sepihak. 4. Kegagalan membayar jumlah yang relevan tepat waktu. Belum ada pernyataan resmi dari klub yang disansi maupun PSSI selaku federasi terkait sanksi FIFA ini. Pemutusan kontrak tanpa alasan Verbara characters yang tsigen lainnya. 5. Kegagalan membayar julian 6. Kegagalan membayar silatan 6. Kegagalan kita dengan Familien 6. Kegagal belum juga mendapat tempat waktu. 7. Kegagalan membayar silatan 7. Kegagalan membayar silatan